Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman terkasih, kembali lagi di podcast kami. Kami dari kelompok 3, saya Theodora Belea dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 24. Saya Samuel Putra Wibowo dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 22. Saya Nauru Anggunu Running Tians dari kelas 11 IPS 1, absen 15. Saya Hensel Louis Salim dari kelas 11 MIPA 3, absen 14. Jadi pada podcast tema 2 kali ini berjudul Efektivitas Pembelajaran Daring di Masa Pandemi. Bagaimana sih cara kita para pelajar untuk tetap efektif dalam bersekolah dengan adanya hambatan COVID-19 yang membuat kita melakukan pembelajaran dengan cara yang baru, yaitu daring. Kalau aku sih mulai dari membiasakan mengerjakan tugas dengan segera dan tidak menundang-undangnya. Dan yang paling penting kita harus fokus. Iya, walaupun PJC ini juga ada saja kendalanya. Seperti jaring internet yang lambat dan kita sulit untuk interaktif. Lalu kebiasaan baru apa sih yang kalian lakukan selama PJC ini? Hmm, aku jadi punya hobi baru, yaitu baca novel. Dan selama PJC di rumah, aku juga mulai belajar menabung. Karena aku tahu kebutuhanku terus menambah. Wah, sama now, aku juga baca novel now. Aku suka cerita jaga tarup sama pelalang sembah. Novel dengan cetak sama atau beda, tau? Beda novel iku, cerita, ing perusaha, kangdowo, lan lebar, nek cerka, ya iku ganjaran sing ngandarake, sarining kedadehan, utawa lelakon, soko awal nganti pungkasan, kanti cekak wai. Novel, ukan gue ini unsur tema, yaitu minangka masalah utama. Penokohan, minangka paraka utawa, watak sapen paraka satruni cerita. Paraka kasebut, bisa dinyertani, soko ciri fisik lingkungan sing dipanggoni, lan uko kanti tuminda. Buat yaiku, rangkaian kedadehan utawa prastawa, sing dadi lakoni cerita satruni novel. Sasrakaya minangka alat utama, panganggit, kanggu, jelentreh ake, gambar ake, gambar ake, lan uko, meneni cerita kanti estetis. Sudut pandang, minangka posisi pengarang, utawa panulis, lan uko, cara panganggit, deleng, maneko jenis prastowo, utawa prastowo, yang cerita sing, yang darke, marang, saben, pemocok. Amanat yaiku, pesen sing, diwene hake. Oh, wala, novel juga didapet struktur, dan unsurnya. Ya oke, makasih penjelasannya. Iya, selama beli jijik di rumah, aku udah dikasih uang saku, terus kebutuhanku mulai menambah lagi. Iya, benar sekali. Buat beli kuota, alat tulis, dan kebutuhan lainnya. Nah, iya, kalau mau minta orang tua terus, juga kasihan. Cari uang itu susah banget, apalagi masa pandemi ini. Maka dari itu, kita harus rajin melabung dari hasil membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan di rumah. Menambung juga kan mengajar kita untuk mandi ke depannya. Dede, aku juga ikut belajar menabung, biar nggak nyusahin orang tuaku. Tapi aku nggak punya jelengan, gimana ya? Buat jelenganya, kayak punya aku aja, dari kartus bekas. Di tempatmu ada banyak kartus bekas, kan? Itu buat jelenganya kayaknya gampang ya. Alat sama bahannya juga mudah. Iya, itu, tapi gimana saya buatnya? Baik jelengan dong. Oke, jadi gini, kamu siapkan dulu beberapa alat dan bahannya. Alatnya ada kunting sama penggaris. Bahannya ada kartus, solasi, ballpoint, sama kertas kartu. Terus, caranya buat mudah banget. Kamu tinggal ukur pola kartus sesuai yang kamu pengen. Kalau aku nih, 6x6 cm. Terus di kunting. Selanjutnya, lapisi kartusnya pakai kertas kardo. Yang rapi ya. Yang terakhir, bentuk kartus menjadi persegi. Sesuai polanya. Jadi deh, jelengan dari limbah kartus bekas. Gampang kan? Oh ala, gampang sekali. Aku juga mau buat jelenganya. Makasih ya, udah kasih tau. Iya, sama-sama. Teman-teman, besok itu ada tugas, enggak sih, selain informatika. Kayaknya ada deh, yang buat tugas video itu. Eh iya ada. Mabep PCUK yang buat video tentang awalnya pendelasannya apa itu kebukaran jasmani sama bentuk latihan corkuit training. Oh, yaitu seluruh milih contohnya berapa dan durasinya berapa menit. Itu milih tiga contoh latihannya durasinya lima menitan. Emang kebukaran jasmani itu apa tuh? Setauku, kebukaran jasmani itu kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas. Mempertinggi daya kerja tanpa mengalami kelelahan atau berlebihan. Kalau contoh bentuk latihan corkuit training, apa aja sih? Iya, kebukaran jasmani penjelasannya bener bel. Contohnya ada backup, lompat tali, set up, push up, naik turun tangku, squat jump, backup, lompat hijang, melemparkan bola ke dinding, squat terus, lari keliling lapangan. Corkuit training itu artinya gampungan berapa latihan gabukaran jasmani secara sambung, menyambung, bertujuan untuk meningkat kekuatan fisik dan mental. Iya kan? Iya, bener begitu. Terima kasih penjelasannya ya teman-teman. Iya, eh, teman-teman selama pandemi ini kan di rumah aja nih, mulai dari sekolah sampai ibadah pun juga lewat virtual. Nah, gimana sih usaha kalian lakukan sebagai umat Tuhan untuk tetap menjaga gereja, tetap kudus, walaupun saat ini kita ibadah hewat virtual. Kita bisa mulai dari merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran hidup Yesus yang merupakan perdoman dan arah hidup kita, selalu berdoa dan merumahkan waktu untuk saat terdiri. Terlebih lagi pada situasi pandemi ini, kita mempunyai banyak waktu untuk itu semua. Ya, juga dengan mengikuti peranekaristi, meskipun virtual, juga harus dengan sungguh-sungguh. Apalagi, kita para remaja, tentunya harus memiliki perkembangan rohani, agar kita berpegang teguh pada iman kita, sehingga kita bisa melawan tantangan yang dihadapi di usia remaja ini. Eh, teman-teman, aku jadi ingat, teman-teman kerjaku dulu, dia kemarin kasih aku surat. Wah, loh, emang dia sekarang tinggal di mana, Sam? Dia sekarang tinggal di Surabaya, Bel. Oh, makanya dia kirim kamu suratnya ya. Ngomong teman, lama kamu nulis apa dalam suratnya, Sam? Wah, aku juga kepo nih. Yaudah, aku bacain ya. Surabaya, 12 September 2021. Dear Samuel, Halo, teman-teman, bagaimana kamu? Aku Raka, teman-teman lama. Bagaimana keluarga kamu di Solo? Saya harap semuanya baik-baik saja. Saya benar-benar ingin bertemu denganmu. Namun, pandemi ini membuat kita jauh dan disolah. Saya janji mengundangmu setelah PPKM berakhir. We can have vacation together. I am looking forward hearing your news. Sanskrit yours, Raka. Ngomong-ngomong surat yang kamu terima dari temanmu pakai bahasa Inggris, aku jadi ingat keadaan pandemi ini emang benar-benar buat dampak yang sangat besar ya, teman-teman. Iya, mulai dari ekonomi menurun, banyak tenaga medis yang gugur, hingga sekolah saat ini pun kita harus virtual. Situasi seperti ini membuat Indonesia semakin terpuruk. Namun, kita tidak boleh terpuruk. Diharapkan dalam masa terpuruk menghasilkan tokoh-tokoh yang mengubah masa terpuruk menjadi cerah. Contohnya, baru saja kita telah berhasil mendapatkan medali emas cabang gulutangkis di Olimpiade Tokyo 2021. Nah, iya benar itu. Berkat kakak Krisya Poli dan kakak Aprilia Rayu, kedua tersebut menjadikan Indonesia kembali ceria karena berhasil mendapatkan medali emas. Hal ini bisa kita samakan loh dengan masa reinkarnasi. Seperti tokoh Leonardo da Vinci yang bergerak dalam bidang seni intelektual yang mulai mengembangkan keilmuannya. Ia adalah polimet atau ahli dalam banyak bidang yang mampu mencerahkan Eropa di masa-masa kegelapan sebagai pelukis Mona Lisa. Yang kontroversial dan juga lukisan The Last Super Lukisan bernuansa keagamaan yang sampai saat ini sering dibuat ulang ia dikenang sebagai manusia reinkarnasi karena minatnya yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Aku jadi kepikiran deh tentang kondisi SDR negara selama pandemi ini semoga aja tetap stabil ya. Nah, iya itu. Semoga aja tetap stabil. PTW jadi inget deh materi yang disampaikan Pak Andim tadi tentang persebaran dan pemanfaatan SDR dengan benci pembangunan berkelanjutan. Eh, iya. Sebenarnya aku belum paham sih materi yang itu soalnya pas itu ngantuk banget. Jelasin ya singkat dong teman-teman ya aku paham. Hmm, singkatnya sih tujuan pembangunan berkelanjutan itu tindakan pemanfaatan segala sesuatu yang ada di lingkungan alam ini dengan tidak mengesampingkan kebutuhan generasi yang akan mendatang. Misalnya nih pemanfaatan SDR dengan prinsip pembangunan berkelanjutan pada kehutanan seperti hutan jati, mahoni, damas, serta jabon yang ada di pulau Jawa ini yang pada bidang produksi industri bahan bakunya berupa kayu. Karena menjadi bahan baku maka biasanya pohon yang ditanam pun merupakan pohon yang sejenis atau biasa disebut dengan hutan homogen. Untuk dapat diolah menjadi sesuatu yang diinginkan. Pastinya pohon-pohon ini pun harus ditebang terlebih dahulu. Maka dari itu sebagai pemilik atau pengolah hutan yang baik manusia harus mampu membedakan mana pohon yang sudah layak untuk ditebang dan yang belum layak untuk ditebang. Hal itu disebut dengan sistem tebang pilih. Sistem ini penting untuk dilakukan agar nantinya manusia tidak menepang pohon secara sembarangan. Selain tebang pilih, manusia juga harus menanam prinsip tebang tanam. Jadi, setelah satu pohon ditebang, manusia harus menanam pohon lain sebagai gantinya. Dengan demikian, keadaan hutan akan tetap lestari dan terhindar dari hutan yang kundul. Oh, gitu ya. Aku jadi lebih paham sekarang berarti dengan begitu alam akan tetap lestari hingga generasi mendatang hingga kebutuhan akan tetap tercukupi. Dari alam, kita bisa belajar ipa nih. Kita tanya ke Hansel aja ya. Wah, iya tuh. Dia kan anak mi, Pak. Aku juga mau belajar tentang ipa. Iya, sama now. Hansel, apa aja sih yang dipelajari dari mapel fisika? Ketika suatu benda dianggap sebagai benda titik, ingin tidak ada gaya yang bekerja pada benda atau titik itu. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga. Yaitu kesetimbangan stabil, kesetimbangan lapil, dan kesetimbangan indiferen atau netral. Walah, gitu. Contoh penerapannya apa aja? Ada sebuah papan berjarak 2 meter dengan titik kesetimbangan di tengah. Dan ada dua benda A dan B. Benda B beratnya 200 gram dan berjarak 1 meter berkiri dari titik kesetimbangan. Dan benda A berjarak 0,5 dari berkanan dari titik kesetimbangan. Jadi, caik benda A itu caranya pertama kita caik gaya B. Nah, itu lah. 200 gram jadi 2 kilogram terus dikali 10 yaitu gravitas jadi jawabannya 2 newton terus itu 2 newton itu dibagi jaraknya A terus dikali sama jaraknya B jadi dapatan 4 newton terus 4 newton dibagi gravitas yaitu 10 dibagi 10 jadinya kosong 4 kilogram terus 400 gram jadi beratnya A itu adalah 400 gram walah itu toh kalau biologi di biologi belajar tentang jaringan tumbuhan kayaknya aku yang ini juga bisa jelasin dikit deh jadi jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan meristem dan jaringan permanen jaringan permanen terdiri atas jaringan epidermis parenkim penyokong pengangkut dan gabus jaringan pada hewan terdiri atas jaringan epidel ikat tulang saraf dan otot beberapa jaringan bergabung membentuk organ tubuh tumbuhan atau hewan wah Samuel ternyata juga bisa ipa ya aku aja kurang paham kalau kimia apa aja Han wah jawabannya benar Sam terakhir ini kimia dalam PCJ kimia kita belajar tentang reaksi ekostel yaitu reaksi kimia disertai pelepasan karol ke lingkungan contohnya pembakaan BPM dan reaksi etelan yaitu reaksi kimia yang disertai penyerapan karol dari lingkungan contoh proses pendidikan air banyak karol yang dipindahkan dari sistem kelingkungan atau sebaiknya pada tekanan tahan tab disebut bukan L2V atau alpha pada reaksi ekostrum L2V yaitu lebih dikit dari kosong pada reaksi etur temp L2V yaitu lebih banyak dari kosong kesamaan reaksi kimia dianggapi dengan harga L2V aksi disebut persamaan terkom premia aduh terima kasih teman-teman penjelasannya sekarang aku lumayan paham tentang IPA sama aku sekarang lagi paham lagi tentang IPA ya sama senang membantu kalian sekian podcast dari kami kelompok 3 terima kasih Tuhan berkati Sampai jumpa